Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Setting BIOS untuk install ulang Windows 11 Pada sebuah laptop ASUS Tipenya adalah ini ya, saya tulis Barusan tipenya adalah ada di bawah M15D ya, ini tipenya Tulisan ini ada di bawah sini ya, silahkan cek Kalau Anda ingin mengetahui tipe dari laptop ini Tapi ini sudah sengaja saya tulis disini untuk mempermudah Oke, namun sebelum selanjutkan ya Karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumsi Oke, yang perlu kita persiapkan adalah sebuah flash disk yang sudah ada Windows 11 ya Ini sudah saya persiapkan ini ya Flash disk mereknya Sundisk Ini sudah saya isi Windows 11 ya Nah, untuk membuat bootable-nya silahkan cek di kolom deskripsi ya Dan cara download Windows 11-nya ada di kolom deskripsi juga Silahkan di cek ya Oke, yang perlu kita siapkan itu adalah ini ya Ini saja flash disk yang sudah ada Windows 10 UAP Silahkan buat bootable-nya di tipe UAP atau GPT ya Oke, langsung saja bagaimana cara setting use-nya ya Yang pertama pastikan laptopnya dalam keadaan mati Kemudian kita tekan tombol power Setelah kita tekan tombol power Langsung kita tekan F2 ya Nah, ini langsung saya tekan ya Tekan Oh, ini belum saya matikan ya Lupa saya matikan Kita matikan dulu Oh, iya Bagi teman-teman ya Ingin melakukan install ulang ya Kalian harus meng-backup dulu ya Data yang ada di Di dokumen ya Tekan dulu data yang di dokumen Ya Dokumen Download Sini video Picture Music Ya Ini kalian pindah dulu ke D ya Ke local D Di sini Supaya nanti tidak hilang ya Datanya Soalnya yang C-nya ini nanti kita format Nah, silakan kasih nama di sini ya Bagian C-nya Ya C-nya ini kasih nama OS Atau Sistem ya Nah, silakan kasih nama Di edit ya Nah, di klik Kemudian ke Klik kanan Di sini Silakan Nah, ini ya Rename Nah, ini Silakan Silakan Rename Baru Baru kalian tulis Sembarang ya Yang penting C-nya Kalian Kasih nama ya Yang pendek-pendek saja Jangan usah panjang-panjang ya Setelah kalian kasih nama Baru kalian enter Seperti ini ya Oke, kalau sudah di backup semua data Baru kita lakukan install ulang ya Kita matikan dulu Ini tadi saya lupa ya Karena lupa langsung saya jelaskan terlebih dahulu Supaya nanti tidak terjadi data yang hilang ya Ini saya matikan dulu Oke, katanya ini usernya minta di install ulang ya Karena lelet katanya Ini sudah mati ya Lektapnya sudah mati Nah, sekarang kita Tekan tombol power Kemudian kita tekan F2 ya Ya, tekan terus F2 Jangan dilepas Nah, maka akan masuk ke menu BIOS ya Nah Yang perlu saya jelaskan adalah di sini ya Untuk memindah menu ke sini ya Kita perlu Menggunakan tombol yang ada keyboard ya Untuk menggeser ke sebelah kanan Gunakan panah arah kanan Geser sebelah kiri Gunakan panah kiri Dan untuk turnenya Gunakan panah atas bawah ya Nah, ini Yang perlu kita setting adalah bagian boot ya Atau boot ya Nah Silakan Pencet tombol arah kanan ya Ke menu boot Nah, ini Kalau sudah seperti ini Kemudian kita pindah ya Ini kan yang terblok ini pas boot ya Nah, kita pindah Bloknya ke bagian boot option 1 ya Dengan cara Kalian klik Panah arah bawah ya Nah, ini seperti ini Kemudian Enter ya Ya, Enter Gunakan keboot tanda Enter Silakan pilih Plastisk yang kalian gunakan ya Berhubung saya Plastisknya mereknya Sandisk Maka akan muncul di sini Mereknya Sandisk ya Nah, ini tulisannya UAP Ya Silakan nanti Buat boot buildnya UAP ya Nah, ini Saya blok ya Saya turunkan menggunakan panah arah bawah Ini sudah terblok Splastisknya Splastisknya kemudian Enter ya Nah, maka tulisan akan seperti ini Ya Sandisknya yang terbaca di sini Ya Nah, aku sudah seperti ini Settingan kita Sudah benar ya Pokoknya Booting Boot option ini Harus Splastisk yang dibaca di sini ya Bukan Boost Boot Manager ya Harus Splastisk Supaya nanti bisa booting ke Plastisk ya Kemudian kita Arahkan ke Set and exit ya Gunakan panah arah kanan Kemudian Enter Nah, akan muncul seperti ini Kemudian Enter Kita biarkan saja ya Lektopnya Nanti akan Booting langsung ke Plastisk ya Kita tunggu saja Nah, ini sudah mulai berputar ya Kita tunggu saja Nah Sekarang Yang perlu kita ubah adalah Bagian settingan yang kedua ini ya Dengan cara Gunakan tab ya Untuk memindah Nah, ini sudah terblok ya Kita klik tab sekali Kemudian ketik di sini In ya In Nah, maka Akan muncul Indonesia Nah Setelah itu Kita pindah ke menu Next ya Blokannya ini kan Yang terblok adalah bagian ini Nah, kita pindah ke sini Bloknya ya Caranya gunakan tab ya Klik tab Satu Dua Nah, ini sudah terblok ya Nah, dua kali klik tab Maka terblok next Nah, kemudian enter Kemudian enter lagi Ini kita akan install Windows 11 ya Windows 10 juga sama ya Tidak ada bedanya Caranya sama saja Windows 10 atau Windows 11 sama saja ya Kalau nanti kalian bingung Wah, saya mau install Windows 10 katanya Sama saja ya Oke, sekarang Kita checklist di sini ya Karena kita tidak memakai sebuah mouse ya Apa mouse ya Kita gunakan tombol spasi ini Untuk memberi checklist ya Nah, ini sudah ter-checklist Kemudian untuk memindahkan ke next Yang terblok sini ya Caranya gunakan tab ya Tab Klik tab sekali Nah, maka akan terblok seperti ini Ya, nextnya baru kita enter Nah, sekarang kita pilih yang Postum dengan cara Gunakan panah arah bawah ya Arah bawah ini Klik sekali Nah, kemudian enter Nah, maka akan muncul Seperti ini ya Nah, ini Seperti yang kita buat tadi ya Yang kita buat tadi C-nya Kita kasih nama OS ya Nah, jadi itu mempermudah kita Ini C-nya tadi kita nama OS Jadi D-nya ini Ini D-nya ya Tidak Ya, tidak ada namanya D-nya Ini data Yang ada di D Nah, ini jangan sampai terhapus Yang partisi 4 ini ya Nah, yang perlu kita format adalah Partisi 1 dan partisi 3 ya Nah, sekarang kita Naikkan yang ter Ya, naikkan dulu Ke partisi 1 dulu Gunakan panah arah atas ya Sudah Kemudian Untuk memilih ke format ini ya Ini yang terblok adalah Partisi 1 Untuk memindah ke format Gunakan panah Tab ya 1 2 3 Nah, dia akan Terblok ya Tab-nya Nah, format-nya Kemudian Enter Ya, muncul seperti ini Pindahkan Gunakan Panah arah kiri Kemudian Kemudian Enter Pilih Panah kiri ya Arah kiri Nah, maka terblok ok-nya Kemudian Enter Oke, sudah berhasil terformat Partisi 3-nya Nah, sekarang Kita pindah Yang terblok ini Ke menu Next ya Caranya adalah Kita klik Tab lagi 1 2 3 4 5 Nah, 5 kali Klik tab Next-nya Sudah terblok ya Kemudian Enter Nah, ini Instalasi sudah Mulai berjalan ya Nah, perhatikan Di sini Silahkan Tunggu ya Ini akan muncul Mulai dari 0% 1% Sampai 100% Silahkan ikuti saja ya Langkah-langkahnya Untuk selanjutnya ya Saya berhagi Sampai di sini Bagaimana cara Masuk BIOS Secara Setting BIOS-nya Untuk install ulang Windows 10 Windows 11 Pada sebuah Laptop ASUS M415D Semoga bermanfaat Wabillahi Taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh